Intro Getar-getir belum punya momongan dari keturunan Konglomerat Syahrini nekat lakukan ini di jam 3 pagi tanpa diketahui Reino Barat Waduh Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Pasangan artis Syahrini dan Reino Barat menikah pada tahun 2019 lalu Pasangan yang memiliki usia pernikahan 4 tahun itu belum juga dikaruniai momongan Namun hal tersebut rupanya tak mengurangi rasa setia Reino Barat pada sang istri Pasangan yang terlihat harmonis dan saling memberi dukungan itu rupanya dengan diterpa gosip miring Yang suka kurang sedap Dibocorkan oleh salah satu akun gosip ternyata Syahrini pernah diam-diam menjalani program hamil di Jakarta Seolah khawatir tak punya keturunan dari sang suami yang Konglomerat benarkah hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan Reino Barat Gosip tersebut terungkap dalam sebuah tangkapan layar yang berisi DM dari seorang netizen lewat salah satu akun gosip Min ternyata Syahrini pernah program hamil di Jakarta yang menangani ponakanku di salah satu rumah sakit Tulis netizen Kemudian si netizen menyebutkan bahwa Syahrini tiga kali program tapi semuanya gagal Katanya dia tiga kali program gak jadi sel telurnya kosong imbuhnya Ponakan netizen itu menyebutkan Syahrini tak mau terekspos publik selama menjalani program hamil Sehingga Syahrini disebut punya siasat khusus dalam menjalani program hamil Agar tak tercidup netizen Kata ponakan dia kalau datang minta jam tiga atau empat pagi yang gak banyak orang lewat pintu belakang Aku tahu pas ponakan kumudi kemarin ujarnya Selain itu memperlihatkan tangkapan layar berupa DM dari netizen akun gosip itu Juga mengunggah potret Syahrini bersama Reino Barat Sederet netizen lantas heboh mengomentari isu Syahrini menjalani program hamil tersebut Tak sedikit diantaranya mereka yang memberikan dukungan untuk Syahrini Selain itu ada juga netizen yang menegur pihak yang membocorkan program hamil yang dilakukan Syahrini Karena hal tersebut tidak etis Rahasia pasien gak boleh kesebar loh gak boleh bocorin ke publik komentar netizen Semangat para pejuang garis 2 semoga lekas positif timpal netizen Hanya saja Syahrini dan Reino Barat sampai saat ini masih belum memberikan klarifikasi Terkait isu tersebut Sehingga belum dapat dipastikan apakah isu tersebut benar adanya Tak lagi ditemani para Syahrini sering pinjam barang branded di kuiti Udah paham sepak perjangnya Sempat akrab dengan Syahrini Nina Kaginda Kini tak lagi akrab usai sang penyanyi dipersunting oleh konglomerat Reino Barat Baru-baru ini terlihat Nina Kaginda Tengah berkumpul bersama salah seorang rekan sosialita Yang sama-sama seorang pengusaha Nina terlihat mejeng bersama dengan rekannya Dan memperlihatkan sebuah super kar mewah Netizen lantas membandingkan dengan kehidupan Syahrini yang sampai saat ini Hanya membagikan foto-foto di pinggir jalan seorang diri Perbedaan menohok ini lantas langsung jadi perbincangan netizen Melihat hal berkebalikan tersebut publik langsung ramai Berikan beragam komentar nyinyir untuk Syahrini Netizen membuka cinta persahabatan Syahrini Dengan rekan-rekan sosialita lain bertang Sebuah publik figur dan orang-orang sosialita tajir lainnya Pasti paham kali sepak perjangnya omat ini sindang layak Mungkin kalau dia udah show off diketawain kali ya Hidupmu gak seindah omongan komentar netizen Nina sama suka ngeledek ya Tini pas panas membara karena cuma bisa pamer makanan traktiran orang Sanggut yang lain Cuma mau pesan sama Mbak Min dan GSK Hati-hati kalau nyetir takut ada putih lagi tidak toper Dan foto-foto di pinggir jalan Takut keserian ketiakan sindir netizen R.I.P. kegelamoran itu ditinggal semua orang yang pernah incemin di atas baju, sepatu dan lain-lain Imbung yang lain Jangan kawal beli supercar, kawal dia beli was sendiri dan bikin konten home tour aja Sanggut netizen Sudah klarifikasi foto lawat Syahrini berpakaian minim dan isu dirmas dan ilmanantar ramai lagi Warganet kembali dihebohkan dengan isu lama tentang beredarnya foto Syur Syahrini Hal itu bermula ketika adik sekaligus manajer sang penyanyi Aisyah Rani promosi peyek buatan sang ibu di Instagram Salah satu akun gosip unggak ulang status instastory dari Rani tersebut Dalam video Aisyah Rani asyik menyentap bakso sambil mempromosikan peyek Entah disengaja atau tidak beberapa figura di dinding yang membuat pemberitaan Syahrini pun ikut rekam di video tersebut Salah satunya ada tabloid yang memasang hit lain dengan judul Gager Foto Syur Syahrini Artikel itu membuat pemberitaan Syahrini tentang foto-foto lamanya bersama teman-teman termasuk Daniel Mananta di sebuah klub malam Foto tersebut Syahrini heboh lantaran Daniel memeluk Syahrini dari belakang Dan dianggap secara sengaja memegang payudara pelantun sesuatu itu Penampilan Syahrini yang waktu itu cukup terbuka menambah kehebohan Daniel Mananta sendiri pada waktu itu sudah memberikan klarifikasi Ia menegaskan tak pernah melakukan apa yang dianggap sebagian dari warganet Saya tidak menyentuh bagian yang seharusnya tidak disentuh ucap sang presenter dalam sebuah wawancara Lebih lanjut Daniel Mananta menerangkan bahwa sudut pengemenilan fotolah yang membuat dirinya terkesan seperti memegang payudara dari Syahrini Kan tangan saya besar banget sementara tubuh Syahrini kecil Jadi pas di foto ada bagian tangan saya yang menutupi bagian depan Syahrini tutur lelaki 40 tahun itu Syahrini pribadi juga memilih menanggapi peredaran rumor kala itu dengan santai Ia merasa tidak ada yang aneh dengan foto itu Ya kalian pasti juga punya ya foto kayak gitu yang penting bukan foto porno aksi atau pornografi Kata dia Syahrini bahkan membenarkan bahwa foto yang tersebar memang diambil dari koleksi pribadinya Itu kalau gak salah diambil tahun 2008 atau 2009 Ucap perempuan 41 tahun ini Terima kasih telah menonton